Selamat datang di Zayana Media Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan konten terbaru Contoh sikap saling menghargai budaya adalah A. Membenci budaya lain B. Mempelajari budaya lain C. Menghina budaya lain Dan D. Merasa budaya sendiri paling baik Jawaban yang benar adalah B Sikapmu terhadap teman yang sukses adalah A. Iri B. Bangga C. Senang Dan D. Sedih Jawaban yang benar adalah B. Bangga Contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan adalah A. Tidak mengikuti kerja bakti B. Acu tak acu C. Mengikuti kerja bakti D. Mengganggu jalannya opacara adat Jawaban yang benar adalah C Gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi A. Tema B. Judul C. Kalimat D. Paragraf Jawaban yang benar adalah D Urayan atau informasi tambahan pada teks disebut A. Tema B. Gagasan pokok C. Gagasan pendukung D. Pikiran pokok Jawaban yang benar adalah C Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan gagasan pokok adalah A. Menulis teks B. Membaca teks C. Merangkum teks D. Menyalin kembali teks Jawaban yang benar adalah B Bunyi dapat dihasilkan oleh alat musik seruling yang dimainkan dengan cara A. Ditiup B. Dipetik C. Digesek D. Digetuk Jawaban yang benar adalah A Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah A. Anjing B. Kucing C. Jangkrik D. Kelelawar Jawaban yang benar adalah D Kuat lemahnya bunyi disebut dengan A. Frekuensi B. Amplitudo C. Resonansi D. Gelombang bunyi Jawaban yang benar adalah B. Amplitudo Kita dapat mendengar kecauan burung Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui A. Benda padat B. Benda cair C. Udara D. Air Jawaban yang benar adalah C Alat musik seperti gambar berikut berasal dari A. Bali B. Jawa C. Aceh D. Papua Jawaban yang benar adalah D Papua Sate Lilit merupakan makanan khas dari A. Bali B. Jawa C. Aceh D. Papua Jawaban yang benar adalah A. Bali Rumah ada joglo berasal dari A. Bali B. Jawa C. Aceh D. Papua Jawaban yang benar adalah B. Jawa Yang merupakan unsur utama tari adalah A. Penari B. Pelatih C. Penonton D. Gerakan tubuh Jawaban yang benar adalah D Gerakan tubuh Tari bungong jumpa berasal dari A. Bali B. Aceh C. Papua D. Gorontalo Jawaban yang benar adalah B. Aceh Bungong jumpa berarti A. Bunga cempaka D. Bunga kamboja C. Bunga mawar D. Bunga anggrek Dan jawaban yang benar adalah A. Bunga cempaka Perhatikan gambar berikut Berdasarkan gambar di samping, posisi kedua tangan adalah A. Memegang bahu B. Didorong ke depan C. Ditekuk ke depan D. Menyamping Jawaban yang benar adalah B. Bunga